Pemirsa sepekan pencarian tim Sargabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta yang terjatuh di Gunung Rinjani. Proses pencarian diperpanjang hingga tiga hari ke depan yang menggerakkan drone dan personel Sar turun ke jurang sedalam 500 meter. Sepekan sejak dinyatakan hilang, tim Sargabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta, Kahifat Raffi Mubarok yang jatuh di Gunung Rinjani. Tim Sar memperpanjang waktu pencarian dari 8 hingga 10 Oktober dengan fokus pencarian di sekitar Danau Segara Anak. Selama pencarian, tim Sargabungan juga mengerakkan drone untuk menyisir area yang sulit dijangkau. Selain itu, dua personel juga ditugaskan menuruni jurang hingga kedalaman 500 meter untuk mencari korban. Pencarian atas nama Kahifat itu kita menggunakan drone thermal. Itu dari pertigaan menuju arah puncak, kita menyisir sebelah kanannya. Jadi, jika jatuh itu mengarah ke sisi danau. Jadi, di sana kita menyisiran yang dicurigai di sekitar area-area Tebing itu sejauh hingga 1 sampai 1,2 km. Sebelumnya, pada 28 September lalu, Kahifat Raffi Mubarok bersama 12 rekannya mendaki Gunung Rinjani. Korban dan rekannya Muhammad Afifah Reza terpisah dari rombongan karena diduga salah jalur hingga terprosek ke jurang punggung pelawangan pada 29 September. Reza yang berpegangan pada kayu dilaporkan selamat, sementara korban yang berpegangan pada batu terlepas hingga dilaporkan hilang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, AINews melaporkan.